POSKO pencarian tiga bocah hilang di desa Namanjahe, kecamatan Salapian, kebupaten Langkat, Sumatera Utara, sementara ditutup polisi. Penutupan POSKO dilakukan atas permintaan keluarga ketiga bocah yang hilang. Suasana POSKO yang selalu ramai pengunjung dinilai mengganggu proses pencarian. Kebanyakan warga datang ke POSKO hanya untuk berkumpul, bahkan sekedar untuk bersuap foto. Selain menutup POSKO, Polres Langkat juga menutup akses masuk ke lokasi hilangnya ketiga anak. Apa alasan kami menghentikan? Karena sudah hari ke-10 kemarin itu peristiwa hilangnya tiga anak ini menjadi tontonan yang luar biasa bagi masyarakat sekitar. Jadi itu juga sangat mengganggu kami dalam proses melakukan pencarian. Tapi bukan berarti kami hentikan. Ketiga bocah hilang saat bermain di selokan desa yang sedang dibersihkan sambil menonton alat berat bekerja. Video amatir merekam sejumlah anak melintas tiga diantaranya bocah yang menghilang. Mereka adalah Yogi Treher Lambang, Nizam, dan Alvisa Zahra. Dalam rekaman video, Yogi melintas pertama kali. Disusul Nizam memakai baju warna kuning. Dan Zahra adalah anak yang terakhir melintas. Polisi hingga kini masih mendalami keterangan saksi dan memeriksa dengan seksama sejumlah lokasi kejadian.